Ini adalah bab dedikasi dari Panduan untuk Cara Bodhisattva Hidup oleh Master Shantidewa. Dengan demikian, saya telah selesai menulis Panduan untuk Cara Hidup Bodhisattva, dan saya berdoa bahwa dengan kebaikan ini, setiap makhluk hidup bisa mengambil cara hidup ini. Dengan kekuatan perbuatan baik ini juga, semoga setiap makhluk hidup dalam kesakitan, tubuh, dan pikiran di setiap ujung alam semesta ini akan dilemparkan ke dalam lapu hutan kebahagiaan. Dan selama mereka mengembara dalam lingkaran penderitaan hidup, semoga mereka tidak pernah kehilangan kebahagiaan ini. Semoga setiap orang suatu hari mencapai kebahagiaan di luar semuanya dan berasa di sana selamanya. Saya tidak tahu berapa banyak dunia neraka yang tersembunyi di dalam dunia kita, tetapi dengan kekuatan ini, semoga setiap orang yang terjebak dalam salah satunya sebaliknya menemukan sukacita di surga sukacita. Semoga mereka yang membeku di dalam neraka dingin terbungkus kehangatan. Semoga taburan tak terbatas hujan lembut dari awan bodhisattva yang luas mendinginkan rasa sakit membara dari mereka hidup di dalam api. Semoga hutan dengan guguran daun pisau berbalik bagi mereka yang tinggal di sana di dalam rumpun kesenangan tempat teduhan. Semoga belati dari batang pohon, pohon Shalmali, tumbuh sebagai pohon pemberi harapan. Semoga gua-gua neraka tiba-tiba bergema dengan lagu yang lembut dari merpati dan burung bulbul. Burung gereja dengan leher dilapisi batu delima, angsa yang anggun, burung dari segala jenis, ditarik ke air lembut yang muncul secara langsung, dipenuhi dengan bunga teratai yang wangi lembut memenuhi udara. Semoga tumpukan api menjadi tumpukan permata berharga, dan cahaya merah panas besi lantai dasar dari dunia baru berkilau dengan cahaya kristal. Semoga gunung-gunung yang membentang menghancurkan kerumanan orang tak berdaya di antara mereka beralih menjadi kuil-kuil istana surga diisi oleh para Buddha penuh kebahagiaan. Pada saat saya berbicara, semoga pemberitaan besar penuh kotoran busuk dan batuan dari api kuat pisau dan tombak berganti menjadi pancuran tenang halus dari kelopak bunga harum. Dan dalam neraka kemarahan, tempat orang merebut batu dan tongkat untuk melukai satu sama lain, semoga mereka sebaliknya mengumpulkan banyak kelopak bunga. Tertawa, saling melempar. Saya mengirimkan kekuatan yang luar biasa dari perbuatan baik yang saya sudah lakukan juga kepada semua orang yang terperangkap di dalam sungai yang tidak bisa diseberangi, terjebak di dalam api neraka di sana. Dengan semua kulit dan daging disobek dari tubuh mereka, tulang menonjol keluar berkeilauan putih seperti salju yang baru turun. Semoga kekuatan ini bisa menumbuhkan tubuh mereka kembali dalam bentuk malaikat ilahi. Dan kemudian semoga makhluk di neraka mengambil jeda dan tiba-tiba bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa sekarang orang suruhan penguasa kematian dan burung-burung gagak jahat dan burung-burung pemburu, mengapa mereka berpaling dan berlari dari kita? Apa kekuatan agung yang telah mengubah malam neraka menjadi hari emas dan melimpahi kita di dalam kebahagiaan ini, kekuatan ini? Siapa yang punya kekuatan seperti itu? Dan semoga mereka mengangkat mata dan melihat langit biru dan duduk di sana, pemegang berlian di tangan mereka. Dan kemudian semoga sukacita menyebar di hati mereka sebegitu kuat sehingga air mata membersihkan setiap kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dan sehingga mereka bisa naik dan terbang, terbang bersama Buddha ini. Semoga hujan kelopak bunga indah, bercampur dengan air dingin dan wangi, turun dalam lagu dan membadapkan api yang membakar di neraka. Semoga makhluk yang tinggal di sana melihat pandangan ini dan tiba-tiba diliputi oleh kebahagiaan. Dan semoga mereka berpikir kepada diri sendiri, siapa yang mungkin sudah melakukan ini? Dan mungkin mereka berbalik dan melihat di belakang mereka, pemegang bunga lotus di tangan. Dan kemudian semua makhluk-makhluk neraka mendengar suara yang memanggil dan mengatakan, datanglah teman-teman, begitu jauh. Buanglah ketakutan kalian sekarang dan datang ke sisi saya. Datanglah ke orang yang kekuatannya telah melucuti derita dan membawa Anda kesenangan. Dan ketika mereka menatap mata pada yang satu ini, pada suara lembut sendiri, semoga setiap makhluk menyedihkan di sana bersorak-sorak dalam lagu, lagu yang mengaum di sepanjang neraka. Sebuah lagu yang bernyanyi. Anda adalah bodhisattva yang melindungi setiap makhluk hidup diatasi oleh cinta Anda untuk neraka. Anda pemuda ilahi. Dengan kunciran rambut melampai, tubuh berkuar, dalam cahaya, semoga Anda telah datang ke kami dan menghancurkan teror di sini. Apakah Anda bukan seseorang yang ribuan dewa akan menyerbu menyentuhkan ujung kepala mahkota di kaki teratai Anda? Seseorang dengan mata yang berkilau karena air mata belas kasih untuk kami, seseorang yang selalu dijatuhi kelopak bunga, lihatlah dia sekarang, dikelilingi oleh istana-istana yang dipenuhi pemuda ksurgawi, menyanyikan pujian mereka. Oh, sehingga semoga hal ini datang melalui kekuatan kebaikan yang saya sudah lakukan. Setiap penderitaan di neraka terbungkus sekarang dalam kebahagiaan, berdiri menatap awan yang berkumpul di atas kepala. Dan realitas dari para bodhisattva, yang namanya adalah kesempurnaan sebenarnya dan semua lainnya, terungkap sepenuhnya dalam cahaya, mengirimkan mereka hujan yang membawa kebahagiaan, hujan dingin lembut, hujan parfum terbaik. Dan dengan kekuatan ini, semoga setiap makhluk yang tinggal di dunia binatang dibebaskan dari teror untuk saling memakan satu sama lain. Semoga mereka hidup sebagai setan kelaparan, menikmati kehidupan damai dan berkecukupan, seperti manusia di pulau suara hantu. Semoga sungai susu yang turun dari tangan penguasa kekuatan yang tersadarkan, yang melihat dengan mata kasih, dan semoga mengisi para setan yang berhasrat, mencuci mereka juga di dalam kelembutan mandi, membuat mereka dingin dan segar. Dan dengan kekuatan ini, membuat yang Buddha terbuka matanya dan melihat keindahan. Semoga yang tuli mendengar suara lagu. Semoga setiap wanita dengan anak melahirkan seperti Maya, ibu sang Buddha, melakukannya tanpa sedikitpun rasa sakit. Semoga mereka yang tanpa pakaian cukup tiba-tiba berpakaian. Semoga yang lapar langsung diisi dengan makanan. Semoga mereka yang sekarang menderita rasa haus, minum air segar bagus, dan minuman lain yang lezat. Semoga setiap orang miskin yang ada mendapatkan semua uang yang mereka perlukan. Semoga mereka yang berduka terhibur. Semoga mereka yang telah kehilangan harapan mendapatkan harapan yang baru, dan keamanan tidak pernah meninggalkan mereka. Semoga setiap makhluk yang sakit di seluruh alam semesta ini tiba-tiba benar-benar sembuh. Semoga setiap jenis penyakit yang pernah dikenal makhluk hidup lenyap sekarang selamanya. Semoga semua orang yang berada dalam segala jenis ketakutan tiba-tiba terbebas dari semuanya. Semoga mereka yang dipenjara dilepaskan. Semoga mereka yang tertindas mendapatkan kekuatan. Kita semua hidup sebagai keluarga berada dalam harmoni dengan satu sama lain. Semoga semua orang yang berada di jalan kemanapun juga aman dan nyaman di manapun mereka berada sekarang. Dan semoga mereka tanpa kesulitan sedikitpun menemukan pada akhir perjalanan mereka hal yang mereka inginkan sewaktu meninggalkan rumah. Semoga semua orang yang telah meninggalkan tanah kering untuk melakukan perjalanan di dalam kapal berhasil menyelesaikan semua yang mereka ingin lakukan. Semoga mereka melalui bahaya air dan kemudian kembali aman tiba di rumah dan kumpulan teman-teman dan keluarga. Semoga mereka melakukan perjalanan melalui limbah tandus atau salah jalan yang tersasar tiba-tiba mendapatkan teman baru dan menemukan jalan mereka dengan mudah, bebas dari kelelahan, tanpa sedikitpun bahaya lainnya seperti pencuri atau binatang buas liar. Semoga mahalaikat suci datang dan melindungi semua yang hidup dalam ketakutan, tanpa tujuan, tanpa jalan untuk diikuti. Anak-anak kecil, orang tua, mereka yang tidak ada yang tolong, mereka yang tidak bisa tidur, mereka yang kesusahan dan sakit pikiran. Semoga semua kehidupan yang masih harus mereka jalani bebas dari semua rintangan untuk kehidupan spiritual. Semoga mereka menemukan perasaan iman yang kuat dan kebijaksanaan dan kapasitas sempurna untuk cinta. Semoga kemudian fisik mereka terpenuhi. Semoga mereka menjalani kehidupan yang baik. Semoga mereka memiliki semua yang dibutuhkan dalam hidup selamanya, tanpa jeda, seolah-olah mereka memiliki harga karun langit ajaib. Semoga mereka hidup bersama-sama tanpa pernah bertengkar, tanpa pernah menyakiti masing-masing, menikmati kebebasan, untuk hidup seperti yang mereka pilih. Semoga setiap orang yang kecil atau pemalu yang tidak memiliki keyakinan menjadi kuat dan penuh rahmat. Semoga mereka yang hidup penuh dengan kebutuhan dan penderitaan secara fisik sembuh dari kesehatan cemerlang. Semoga semua yang tinggal di tempat dengan masyarakat yang memperlakukan mereka dengan tidak tepat berubah selamanya ke posisi yang ideal. Semoga mereka yang dipandang remeh di bawah naik ke tempat tinggi dan teman-teman mereka yang sombong digulingkan ke tanah. Dan dengan kebaikan ini yang saya sudah lakukan, semoga setiap makhluk yang menderita menghentikan semua pikiran atau perkataan atau perbuatan berbahaya dan menggantikannya selalu dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan yang baik. Semoga makhluk-makhluk ini tidak pernah berhenti berusaha untuk mencapai tujuan tertinggi bagi orang lain. Dan semoga hati mereka tersapu oleh sungai perilaku cinta kasih. Semoga mereka meninggalkan setiap macam perilaku gelap tetap berada di asuhan setiap makhluk suci. Semoga setiap jiwa hidup menikmati hidup tak terkira panjangnya, hidup yang demikian selamanya dalam keadaan kebahagiaan konstan, sehingga bahkan kata kematian tak pernah terdengar diucapkan lagi. Semoga semua tempat yang ada di setiap dunia yang ada berubah seketika menjadi taman dengan desain yang elegan, dipenuhi dengan pohon yang mengabulkan setiap keinginan Anda. Semoga yang tercerahkan bersama dengan anak-anak mereka berjalan di tengah-tengah pohon menyanyikan lagu manis dari Dharma. Dan di masing-masing tempat ini, semoga fondasi bumi itu sendiri berubah dari batu tajam dan sejenisnya menjadi tanah surgawi lapis lazuli, sehalus telapak tangan Anda dan lembut untuk dijalani. Dan seperti seperti mata berharga yang menghiasi tanah yang sama, semoga semua rahasia dunia yang ada dan semua kebaikan di dalamnya tetap berada di atas tanah yang baru ini, dipenuhi para prajurit malaikat. Dan juga semua yang hidup dan bernapas mendengar lagu para burung-burung, angin di pepohonan, cahaya matahari, dan langit itu sendiri, bernyanyi dengan suara keras bagi mereka sebuah rapsodi tak berujung dari ajaran suci. Dan kemanapun mereka pergi, selalu bertemu yang tercerahkan dan anak-anak mereka yang berjuang untuk pencerahan. Semoga mereka menghormati para guru ini, para makhluk tertinggi, dengan taburan tanpa akhir persembahan. Semoga para penguasa langit menurunkan hujan tepat waktu, sehingga mendatangkan panen sebanyak mungkin. Semoga semua pemerintahan yang ada membuat keputusan mereka berdasarkan ajaran dan menjadikan seluruh dunia makmur. Semoga setiap obat bisa memiliki kekuatan menyembuhkan. Semoga kata-kata rahasia memenuhi semua harapan. Semua pikiran para dewa dan roh dari penyakit juga sama diatasi dengan pikiran belas kasih. Semoga tidak ada satu makhluk hidup pernah merasa lagi satu rasa sakit pun. Semoga mereka tidak pernah lagi merasa takut. Tidak pernah lagi terluka oleh orang lain. Tidak pernah lagi tidak berbahagia. Semoga tempat-tempat belajar spiritual berkembang dipenuhi dengan orang-orang yang membaca buku-buku suci dan menyanyikannya dengan suara keras. Semoga komunitas praktisi spiritual selalu hidup harmoni. Dan semoga mereka mencapai puncak tujuan tempat mereka hidup bersama. Semoga semua orang yang pernah mengambil sumpah biarawan datang untuk menguasai seni menyepi, membuang setiap jenis gangguan. Secara bertahap memulihkan pikiran mereka. Belajar meditas yang sempurna. Semoga para biarawati selamanya mendapatkan dukungan untuk kebutuhan fisik mereka dan hidup bebas dari konflik atau ancaman dari luar. Semoga semua orang yang pernah ditabiskan melakukan dengan sempurna kode moral mereka. Dan semoga salah satu dari mereka yang mungkin pernah melangkar kode ini menyesali apa yang telah mereka lakukan dan selalu bekerja untuk membersihkan karma. Semoga mereka kemudian kembali ke kelahiran yang lebih tinggi dan dalam kehidupan baru mereka tidak pernah melihat disiplin spiritual mereka gagal lagi. Semoga setiap orang bijak yang hidup di dunia ini menemukan kehormatan sepatutnya dan selalu ditawarkan makanan dan kebutuhan lain yang mereka inginkan. Semoga mereka selalu berhati-hati bahwa hati mereka murni. Semoga mereka mendapatkan nama baik yang menyebar di seluruh dunia. Semoga tidak ada dari orang-orang ini yang pernah lagi mengalami rasa sakit dari dunia bawah dalam kekuatan melebihi kekuatan para dewa. Semoga mereka cepat mencapai keadaan penuh yang tercerahkan tanpa sedikitpun kesulitan. Semoga setiap makhluk yang menderita membuat persembahan berulang kali untuk setiap makhluk yang tercerahkan. Dan semoga yang tercerahkan menikmati selamanya apa yang telah kita persembahkan kepada mereka dalam gelombang kebahagiaan tak terbatas. Semoga setiap rencana yang ada di hati, setiap bodhisattva untuk membantu semua makhluk hidup tercapai. Semoga semua orang mendapatkan setiap hal yang yang tercerahkan pelindung kita ingin kita dapatkan. Semoga mereka yang mengikuti jalan yang lebih rendah yang terbangkit sendiri dan pendengar mencapai kebahagiaan yang mereka cari. Dan semoga kita, melalui kebaikan dari suara lembut, mengingat di dalam kehidupan setelah hidup ini siapa kita dan apa yang kita praktekkan, menolak jalan hidup duniawi terus menerus sampai hari kita mencapai tingkat yang disebut kegembiran hebat. Semoga kita mendapatkan kemampuan mistis untuk hidup bahkan dengan makanan termiskin, tumbuh semakin kuat dan sehat. Dalam semua kehidupan, semoga kita memenangkan kekayaan untuk belajar hidup dalam kesendirian dengan tidak lebih dari kebutuhan paling sederhana. Dan ketika ada yang pernah rindu bertemu dengannya atau bertanya padanya, bahkan sedikit pertanyaan pun, semoga selubung yang menutupi mata mereka terkoyak sehingga pelindung tertinggi, suara harus sendiri, langsung muncul. Kita sedang bekerja untuk mencapai tujuan dari semua makhluk hidup yang ada di setiap sudut alam semesta ini. Dan dengan kekuatan ini, semoga kita belajar untuk melakukan setiap hal yang suara lembut mampu melakukannya. Dan semoga kita memutuskan bahwa kita akan tinggal untuk bekerja membersihkan rasa sakit setiap makhluk hidup yang ada sampai hari terakhir alam semesta ini, sampai makhluk terakhir yang menderita berubah. Semoga setiap rasa sakit yang muncul di setiap makhluk yang ada matang sekarang di diri saya. Semoga komunitas besar bodhisattva pergi dan menyebar ke seluruh dunia, bekerja untuk kebahagiaan semuanya. Ajaran-ajaran yang tercerahkan adalah salah satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit hidup yang hebat. Mereka adalah salah satu sumber utama dari setiap bentuk kebahagiaan. Dan dengan kekuatan ini, semoga semua ajaran tetap ada di planet ini dengan semua dukungan yang dibutuhkan dan segala hormat yang pantas didapatkan. Dan terakhir, saya menundukkan diri ke suara lembut yang telah cukup baik hati mengajari saya cara-cara kebajikan. Jadi terakhir, saya bersujud ke seseorang yang cukup berbaik hati untuk membesarkan saya dari masa kanak-kanak saya. Saya tunduk kepada Anda, pemandu spiritual saya. Terima kasih. Terima kasih.